Menparekraf RI Sandiaga Uno meminta 20 desa wisata di Pacitan, Jawa Timur mengikuti Ajang Anubrah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno saat mengunjungi Desa Wisata Sendang kecamatan Donorejo di kawasan wisata Pantai Ngiroboyo. Desa wisata sendang yang berjarak 1029 km atau 1 jam perjalanan dengan mobil dari Kabupaten Pacitan menjadi tugas sosialisasi Anubrah Desa Wisata Indonesia 2022. Tahun ini, Kemenparekraf RI menargetkan 3.000 desa wisata. Khusus di Jawa Timur, terdapat potensi 570 desa wisata termasuk 20 desa wisata dari Pacitan Widorang untuk mengikuti Ajang ADWI 2022. Anubrah Desa Wisata Indonesia 2022 merupakan salah satu sobrak munculan kegerak kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan penyumbangan pariwisata Indonesia. Ini menarik karena ada dua perpaduan wisata yang sangat-sangat memiliki keunggulan seperti wisata sesuatu dengan padeling tadi kita coba dan juga wisata bahari seperti serving maupun poli pantai. Ini juga mendorong wisata berbasis olahraga, sports tourism. Dari Pacitan, Jawa Timur, Tim Ayus melaporkan.